Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel sains biologi pada video kali ini saya akan masih membahas mengenai daftar isian kesiapan tatap muka ya terbatas tahun pelajaran 2021 ya untuk mandrasa dan Raya Oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan ya di subscribe terlebih dahulu dan juga teman-teman jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya agar nantinya teman-teman jangan tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini Oke bagi yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya Oke langsung ya kita ke pembahasan untuk kali ini saya akan memberikan tata cara untuk pengisian untuk peserta didik atau orang tua wali mengenai survei kesiapan pembelajaran tatap muka ya di madrasa ataupun di Raya nah nantinya teman-teman ya dari peserta didik atau orang tua wali yang ingin mengisi akan dikat diberikan ya link oleh pihak sekolah ya bisa berbentuk seperti ini ya ataupun dari link setiap belajar ya kita nanti tinggal scan aja ya atau yang QR kode ini gunakan QR kode scanner ya atau bisa juga langsung mengklik linknya ya teman-teman jika misal sudah diberikan ke daerah oleh sekolah ya Oke nah nantinya akan tampil isian survei ya Oke kita tunggu dulu ya teman-teman karena banyak juga ya teman-teman itu atau dari adik-adikku itu ke kurang tahu cara mengisi untuk survei kesiapan pembelajaran Nah apa sih itu tujuannya mengisi survei seperti ini Oke ya di sini ya teman-teman atau didik untuk survei ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan madrasa dalam pembelajaran tatap muka terbatas ya yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk membuka kembali sekolah di daerah asal yang oleh kantor kementerian masing-masing kayakkan tampilan seperti ini ya teman-teman jika kita mengklik link yang berasal dari sekolah ya Nah di sini kita akan mengisi dengan menggunakan NISN dan NIK nah banyak juga ya dari adik-adikku yang bertanya NIK NISN itu apa ya nomor induk sekolah nasional ya ini kita bisa lihat dari ijasa adik-adik jika misal adik-adik itu belum memiliki ijasa nah bisa menggunakan isi dengan NIK ya NIK Oke di sini saya akan memberikan contoh pengisian dengan menggunakan NISN ya Oke kita isi dengan NISN kenapa dengan NIK NISN karena biasanya ya jika menggunakan NIK terkadang ya pihak sekolah itu ada yang salah input NIK ya sehingga adik-adikku tuh biasa kurang atau tidak bisa lanjut ke tahap pengisian berikutnya Oke kita coba ya menggunakan NIK jika misal salah ya nanti itu tidak akan muncul isian berikutnya Oke misalnya ini saya sengaja salah ya saya ini kita biarpun nih kata NIK NISN jika misal salah ya itu tidak akan lanjut ke berikutnya akan hanya seperti ini nah jika misal sudah benar ya dengan yang terdata di data sekolah silahkan klik mulai ya itu nanti akan muncul biodata peserta didik ya nah diselesaikan seperti yang ini Oke setelah itu muncul Nah silahkan adik-adik itu isi sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya ya Nah disini misalnya Apakah anda memiliki riwayat penyakit berisiko covid seperti asma diabetes jantung silahkan dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya yang kedua Apakah dalam kurun waktu dua minggu 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 terakhir ya mengalami gejala demam batuk flu diare kesilangan indera penciuman jika iya silahkan ya jika tidak ya silahkan jawab tidak ya Oke silahkan di selesai ya teman-teman Apakah dalam kurun waktu dua minggu terakhir ada anggota keluarga seruma mengalami gejala demam jika ada ya silahkan di selesai ya jika tidak ada silahkan ya ini sesuai dengan kondisi real yang ada di lingkungan adik-adik ya Nah ini udah transportasi silahkan dipilih ya apakah menggunakan ojek atau ojek online MRT bis kota angkot ataupun kendaraan pribadi ya misal sepeda motor mobil dan sepeda ya silahkan dipilih kemudian apakah orang tuan anda mengisinkan anda kembali ke madrasa ketika madrasa dinyatakan boleh dibuka silahkan dipilih jika misal dibolehkan klik ya jika tidak silahkan klik tidak ya Nah di sini kita jika kita melihat akan muncul pertanyaan seperti ini ya Nah untuk pembelajaran di madrasa yang pertama yang harus disiapkan itu harus ada masker cadangan ya minimal dua kita juga harus membawa bekal ya apakah makanan dan minuman ya kemudian orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar sekolah ya kemudian jika semua sudah diisi silahkan klik saya menyatakan bahwa data di atas ini berdasarkan keadaan sebenarnya ya Nah jika semua sudah diisi klik silahkan diklik kirim ya oke jika misal sudah dikirim Nah biasa ini juga banyak kasus ya nah banyak yang seperti ini nah ini artinya sekarang itu banyak yang akses ya yang mana jika misal muncul error seperti ini ya teman-teman teman-teman silahkan teman-teman atau adik-adik silahkan diisi nanti ya di lain waktu karena jika misal seperti ini ini biasanya dalam kondisi yang banyak yang akses ya jadi sehingga untuk mengirimnya itu mengalami time out ya Oke mungkin itu aja ya teman-teman atau adik-adik untuk tata cara pengisian dan survei siap belajar ya untuk orang tua atau peserta didik ya Oke jika misal ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya di kolom komentar jika ada kurangan mohon dimaafkan ya Oke sekian untuk pembahasan kali ini mudah-mudahan nipis perumahat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati